Halo pemirsa, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yaitu bagaimana cara memilih atau melihat dinamo kipas angin yang masih bisa digunakan dan dinamo kipas yang sudah tidak bisa digunakan nah, ciri-cirinya ada seperti di gambar ini saya ada dua buah dinamo kipas yang mana nanti saya akan jelaskan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk di like dan subscribe dulu di channel mekanik bandal ini semoga ke depannya akan menjadi lebih baik lagi oke, lanjut aja disini saya akan menjelaskan yang pertama ciri-ciri dinamo kipas angin yang tidak bisa digunakan lagi yang pertama seperti ini teman-teman nah, apabila Anda ketika memperbaikin dinamo kipas ketemu yang seperti ini sedikit berjamur seperti ini berjamur berarti dinamo kipas ini sudah tidak bisa digunakan kenapa? kalaupun digunakan dia bisa hidup tapi waktunya hanya sebentar paling jago sih tiga hari itu udah jago tuh karena kenapa? karena dengan kipas yang dinamo seperti ini ini kabelnya sudah lapuk kabel tembaganya sudah lapuk sehingga kekuatan dinamo ini kurang begitu bagus dan akan menjadi panas pada kipas dan akan menyebabkan bau jadi buat teman-teman yang ingin memilih dinamo kipas maka harus diteliti ingat yang pertama ini dia sedikit berjamur ini berarti dinamo ini sudah tidak bagus ini terlihat dia akan lapuk dan gampang putus kasihan nanti para konsumennya mereka akan kecewa nah ini adalah ciri-ciri dinamo kipas angin yang sudah tidak bisa dipakai lagi nah yang kedua nah ini ciri-ciri yang kedua dinamo kipas yang masih bisa digunakan yaitu yang seperti ini dia tidak ada mengalami yang namanya jamur pada selah-selah tembaganya ini dinamonya ini berarti dinamo ini masih bisa digunakan dan masih bagus apabila antum menemui dinamo seperti ini ini masih bisa digunakan nah seperti ini kalau masih hanya sekedar luka-luka seperti ini ini masih bisa di dicet ataupun di dipernis agar tidak menyentuh body sehingga tidak menjadi cosleting nah inilah dia teman-teman ciri-ciri dinamo kipas angin yang masih bisa digunakan seperti ini walaupun terlihat seperti hancur tapi ini masih bisa hidup teman-teman nah jadi jangan sampai salah kalau ini masih bisa bertahan karena ini masih bagus kabelnya tidak terjadi kelapukan oke demikian saja video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe di channel mekanik bandal mantap selamat menikmati selamat menikmati